assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kami kali ini kita akan membuat fast charger dengan kabel panjang 2 meter ini menjawab pertanyaan atau komentar dari rekan-rekan ya ada yang bertanya bang bagaimana kalau membuat fast charger panjang kabelnya 2 meter apakah bisa kita coba membuatnya kemudian apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya simak terus videonya sampai selesai seperti biasa bahan yang digunakan kita menggunakan konektor USB tadi sebelah kanan itu menjadi kutub positif nantinya kita gunakan kabel warna merah dan sebelah kiri kita gunakan kabel warna hitam sebagai kutub negatifnya kemudian sebelum kita sambung dengan kabel nantinya akan kita lakukan pengetesan menggunakan avometer atau tester kita tes menggunakan avometer berapa untuk dayanya harusnya ini 5 volt kemudian nanti pada saat kita beri kabel sepanjang 2 meter apakah berkurang atau tidak kita lihat kita menggunakan tester yang 10 volt ya DC sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di subscribe dulu rekan-rekan kemudian dipencet tombol loncengnya langsung saja kita lihat untuk hasilnya 5 volt ya coba kita ulangi lagi untuk hasilnya itu 5 volt sebelum kita beri kabel sepanjang 2 meter lanjut kita sambung menggunakan kabelnya atau kita solder kawan-kawan seperti yang tadi saya bilang untuk sebelah kanan positif kita gunakan kabel warna merah dan yang kiri negatif kita gunakan kabel berwarna hitam untuk pembuatan flash charger ini rekan-rekan tidak usah khawatir ya jadi selama voltnya masih sama 5 volt DC itu tidak akan meledak walaupun diganti dengan kabel sebesar apapun itu tidak akan meledak untuk HP nya jadi jangan khawatir kecuali apabila desktopnya itu menggunakan volt lebih dari 5 volt itu bisa membahayakan atau merusak HP kita kawan-kawan setelah kita pasang untuk kabelnya sepanjang 2 meter nantinya kita akan melakukan pengetesan menggunakan avometer atau multitester kita colokkan untuk kepala kabel USB nya dan kita tes untuk ujung kabelnya kira-kira berkurang atau masih tetap 5 volt langsung saja kita lihat untuk hasilnya kita tes kemudian kita lihat hasilnya kira-kira berkurang atau tidak rekan-rekan dan ternyata untuk hasilnya masih sama 5 volt DC ya rekan-rekan jadi untuk kesimpulannya panjang kabel charger 2 meter ini belum berpengaruh ya masih sama 5 volt DC tetapi apabila lebih panjang dari 2 meter itu bisa bisa turun ya menjadi 4 volt bahkan bisa 3 volt ya kita lanjut penyolderannya kepala konektor ke HP nya ya rekan-rekan seperti biasa sebelah kanan warna merah positif dan kiri warna hitam sebagai negatifnya setelah kita lakukan pengetesan tadi untuk voltnya tidak berkurang masih sama 5 volt DC akan tetapi untuk ampernya itu turun ya ampernya itu turun jadi langkah yang kita ambil yaitu kita ganti kepala desktopnya ini kita lihat 1 ampere untuk kepala charger atau desktop yang awalnya kita ganti menjadi yang lebih besar seperti yang bisa dilihat ini saya ganti menjadi 2 ampere ya jadi tetap 5 volt DC kemudian 2 ampere jadi tetap menjadi fast charger tapi panjangnya bisa 2 meter jadi seperti itu ya rekan-rekan cara mengakalinya yaitu dengan mengganti kepala desktop atau kepala charger dengan ampere yang lebih besar jadi tetap bisa menjadi fast charger langsung saja kita coba kita cas menggunakan desktop atau kepala charger yang 5 volt 1 ampere apakah masih kuat untuk melakukan pengecasan kita lihat kita coba melakukan pengecasan powerbank ya rekan-rekan dan ternyata masih bisa mengecas ya dengan menggunakan desktop yang 1 ampere tapi sebelumnya sudah pernah saya coba melakukan pengecasan untuk hasilnya itu lambat ya karena ampernya kecil dan juga kabelnya yang terlalu panjang setelah itu saya coba menggunakan desktop yang 2 ampere 5 volt 2 ampere kemudian untuk hasilnya itu menjadi lebih cepat pengisian dayanya atau bisa disebut fast charger ya rekan-rekan kita coba menggunakan desktop yang 5 volt 2 ampere dan berhasil ya rekan-rekannya untuk kabelnya ini disini saya benar-benar menggunakan kabel sepanjang 2 meter ya rekan-rekan bisa dilihat jadi tidak ada sambungannya sama sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati